Good morning girls Good morning Mr. Axel I have good news As of today, you have completed level 15 A clean girl embracing the whole years Halo sobat dorayaki Gimana kabar kalian nih? Semoga kalian Dalam keadaan baik ya Nah kali ini dorayaki mau Review sebuah film yang rada Kripti nih sobat Judulnya adalah Level 16 yang dipublis Pada tahun 2018 Secara garis besar Film ini menceritakan Tentang sebuah sekolah wanita Yang terdiri dari anak-anak yatim piatu Pihak sekolah Menjanjikan mereka untuk Diadopsi oleh orang kaya Setelah mereka berhasil Mencapai regulasi tertinggi Di sekolah tersebut yaitu level 16 Namun suatu ketika Mulai terlihat Kejanggalan pada sekolah tersebut Ketika vitamin yang biasa mereka minum Ternyata adalah obat bius Kira-kira gimana ya Nasib mereka sobat Nah kalian sudah pada penasaran? Sebelum dorayaki mulai Dorayaki mewanti-wanti ke kalian Yang tidak suka spoiler Bisa ditonton dulu full filmnya Karena di video ini dorayaki akan kasih full spoilernya Jangan lupa untuk like, komen, subscribe Dan nyalakan tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Oke biar gak berlama-lama lagi Mari kita mulai videonya Cekidot Dorayaki Pada scene awal diperlihatkan bahwa dua orang anak yatim piatu Yaitu Vivian dan Sophia Sedang berdiskusi tentang mimpi mereka untuk dapat segera diadopsi Ini adalah sebuah tempat penampungan anak-anak yatim piatu Yang diregulasikan sebagai sebuah sekolah Yang mendidik ketat anak-anaknya Terutama tentang kebersihan kulit Sekolah membiayai segala kebutuhan anak-anak yatim tersebut Sekolah ini juga didesain sangat tertutup Hingga tidak ada sinar matahari yang masuk Yang bisa membuat kulit mereka menjadi terpapar Malah telah tiba Hingga ini saatnya untuk mencuci muka Mereka pun berbaris sesuai urutan Tiba-tiba botol sepun cuci muka Sophia terjatuh Namun karena Sophia memiliki mata minus Ia tidak dapat menemukan botolnya Vivian yang harusnya mendapatkan giliran cuci muka Malah berlari dan menolong Sophia Hingga akhirnya Vivian dihukum Vivian mencoba meminta bantuan Sophia untuk menjelaskan keadaan Namun Sophia terlalu ketakutan untuk membela temannya Tahun demi tahun pun berlalu Mereka semua tumbuh sebagai anak-anak yang patuh terhadap aturan di sekolah Percaya bahwa mereka akan segera diadopsi Akhirnya ini adalah hari di mana Vivian akan mencapai level 16 yaitu level terakhir dari perjuangan mereka Ini adalah ibu Briksil Ibu Briksil memindahkan Vivian dan dua temannya ke kamar mereka yang baru yaitu Rose Hall Kamar mereka setelah mereka mencapai level 16 Setibanya di Rose Hall Vivian bertemu dengan teman lamanya yaitu Sophia Vivian terlihat masih marah terhadap Sophia atas kejadian yang terjadi di masa kecil mereka Setelah istirahat makan Vivian pergi ke toilet Namun tiba-tiba Sophia datang menemunya dan ingin meminta maaf Viv malah menyundutkannya karena takut kalau Sophia akan memberitahukan bahwa Viv tidak bersih pada waktu itu Namun pembicaraan mereka terhenti karena bel berbunyi Viv dan Sophia berlari untuk berkumpul di sebuah ruangan Saat itu ibu Briksil datang dan memberikan mereka sebuah gaun untuk pertama kalinya Karena di level 16 gadis-gadis ini akan dipertemukan dengan orang yang ingin mengadopsi mereka Gadis-gadis ini pun terlihat sangat senang Esoknya pada saat bersih-bersih Sophia mendatangi Viv lagi dan memberitahunya untuk tidak meminum vitamin yang diberikan setelah istirahat makan Viv jadi kepikiran tentang yang dikatakan Sophia Hingga tiba saatnya untuk meminum vitamin yang katanya bisa mencegah penyakit Tiba giliran Viv antara ragu dan percaya Viv tidak meminum vitamin itu dan membuangnya ke toilet Malam pun tiba dan mereka harus segera tidur Viv mencoba memanggil Alva teman sebelahnya Namun terlihat Alva sudah tertidur sangat pulas Begitu juga dengan yang lainnya Tiba-tiba Sophia terbangun dan menghampiri Viv Sophia berkata kalau ada yang datang Viv harus berpura-pura untuk tidur Namun Viv tidak percaya karena selama ini pintunya selalu dikunci dan tidak ada siapapun yang bisa masuk Tiba-tiba suara langkah terdengar Sophia berlari ke tempat tidurnya dan Viv berpura-pura untuk tidur Tibalah Ibu Brixel dengan para penjaga sekolah Ibu Brixel memilih salah satu teman Viv yaitu Olivia Dan Viv juga terpilih Viv berpura-pura tidur seperti kata Sophia Lalu Viv pun dibawa ke sebuah ruangan rahasia Saat itu Viv memberanikan diri untuk membuka matanya dan melihat sekeliling ruangan Ia memanggil Olivia Namun Olivia tertidur sangat pula seperti ia telah terbius Tiba-tiba datanglah sepasang suami istri Mereka berdiskusi untuk memilih siapa yang akan mereka beli Namun mereka tidak memilih Olivia ataupun Viv Viv dikembalikan ke kamarnya Lalu ia berdiskusi dengan Sophia Berkata bahwa dia mulai curiga Karena orang itu tidak datang untuk mengadopsi Tetapi membeli manusia Tapi kembali para penjaga masuk dan malah membawa Sophia Karena saking penasaran Viv mencoba menelusuri ruangan di luar kamarnya Untuk mencari tahu lebih detail Hingga akhirnya penjaga kembali ke kamar untuk membawa Sophia Viv kembali mendatangi Sophia Dan Sophia berkata Sekarang pintu kamar dikunci kembali Dan hanya itu kesempatan kita untuk kabur Kesokan harinya Tiba waktunya untuk para gadis diberi vaksin Katanya Vaksin yang diberikan berfungsi untuk mencegah wabah demam Yang terjadi belakangan ini di sekolah Entah itu benar atau gimana ya sobat Malamnya pada saat semua sudah tertidur Viv kembali mendatangi Sophia Dan berdiskusi tentang keadaan di sekolahnya Sophia berkata bahwa semua siswa selevel berada di dalam satu lantai Hanya saja jam bangun tidur mereka telah diatur Sehingga tidak bertemu satu sama lain Sophia sangat ingin kabur dari sana Namun ia takut karena CCTV ada di mana-mana Dan dia pasti ketahuan Lalu Viv menjelaskan bahwa tidak ada yang terjadi saat ia lewat di depan CCTV tersebut Tidak ada alarm ataupun penjaga yang memperhatikan CCTV Viv dan Sophia merencanakan untuk merebut kartu gesek yang digunakan sebagai kunci dari pintu-pintu Keesokan harinya saat para gadis berkumpul untuk istirahat Tiba-tiba Veronica terjatuh dan kejang-kejang di lantai lalu muntah Karena merasa kasihan Viv membantu Veronica untuk membersihkan dirinya Setelah itu Sophia datang menemui Veronica untuk mengetahui kondisinya Dan ternyata Suntikan vaksin yang diberikan oleh dokter Membekas seperti beka yang parah Lalu Sophia pergi menemui Viv Dan kembali memberitahunya sesuatu Katanya Ada penjaga yang kakinya pinjang Dia datang ke kamar mereka Dan menyentuh para gadis Ya kalian tahulah maksudnya ya sobat Menyentuh itu apa Viv sangat terkejut mendengar hal itu Kesokan harinya Viv kembali menemui dokter Untuk memastikan dia tidak terkena demam Namun dari percakapan mereka Malah membuat dokter curiga Bahwa Viv tidak meminum vitaminnya Dan dia malah diberikan suntikan lagi Yang membuat kepala Viv menjadi sangat pusing Hingga matanya menjadi kabur Malamnya pada jam bersih-bersih Viv dan Sophia berdiskusi kembali Untuk merebut kartu dari penjaga Namun saat itu Ava merasa curiga Dengan yang dilakukan mereka Dan melaporkannya kepada ibu Brixil Akibat dari laporan Ava Viv dikurung di sebuah ruangan kecil Seperti penjara Ibu Brixil memintanya Untuk merenung tentang kesalahan Yang telah dibuatnya Jika ia ingin bebas Setelah mengunci Viv Ibu Brixil berdiskusi dengan pak dokter Ternyata mereka adalah pasangan kekasih Mereka berdiskusi mengenai paman dari Alex Dia adalah orang yang membawa pelanggan ke sekolah ini Orang tersebut meminta manusia lebih banyak lagi Hingga mengharuskan bukan hanya gadis berusia 15 tahun yang dijual Namun gadis 12 tahun juga sudah harus dijual Waduh serem banget ya bisnis mereka sobat Sophia menjalankan rencananya Ia menunggu si penjaga nakal masuk ke kamar Ketika si penjaga mulai beraksi Sophia dari belakang menjerat leher si penjaga menggunakan tali Sophia berlari ke ruangan lain Namun si penjaga tetap mengejarnya Hingga akhirnya Sophia menemukan kesempatan untuk memukul kepala si penjaga Dan akhirnya dia tumbang Sophia mengambil kartu si penjaga Dan berlari menuju Viv untuk membebaskannya Namun tiba-tiba Alarm berbunyi dan Sophia berlari entah kemana meninggalkan Viv Kesokan harinya semua anak-anak dikumpulkan karena kejadian kemarin Ibu Briksil marah karena ada anak yang membangkang Lalu dia meminta orang yang bekerja sama dengan Sophia untuk mengaku Namun tidak ada yang mengaku Hingga akhirnya Pak dokter memilih seorang untuk dihukum sebagai kambing hitam Setelah kejadian itu Ibu Briksil merasa waspada dan memberikan kembali vitamin yang adalah obat pius Kepada semua gadis dan memastikan tidak ada vitamin yang tersisa di mulut mereka Viv pun terpaksa meminumnya dan merasa pusing yang tidak tertahankan Sesampainya di kamar Viv mencoba untuk membuka matanya yang terasa sangat berat Dan ia mencari kartu yang diambil Sophia sebelumnya Viv terus mencari Hingga akhirnya Ia menemukan kartu di balik tempat tidurnya Setelah itu Viv langsung menuju pintu dan mencoba kartunya Namun sayangnya Kartu itu nampaknya sudah tidak berfungsi lagi Viv merasa sangat putus asa Hingga akhirnya dia membuka baut pintu dengan menggunakan kartu itu Atas perjuangan kerasnya Ia berhasil membuka pintu Dan berjalan sempoyongan menuju ruangan pak dokter Ibu Briksil yang ada di ruangan pak dokter Merasa terkejut dengan suara yang ditimulkan oleh Viv Lalu ia mempersiapkan obat pius untuk jaga-jaga Viv pun masuk ke dalam ruangan tersebut Dan menanyakan keberadaan Sophia Namun ibu Briksil tiba-tiba melakukan serangan dengan menyuntikkan obat biusnya Viv yang tanggap langsung memukul ibu Briksil dengan lampu meja Hingga ia jatuh ke lantai Dengan cepat Viv menyuntikkan obat bius itu pada ibu Briksil dan mengikat tangannya Setelah mengambil kartu dari ibu Briksil Viv berlari ke lantai bawah untuk menyelamatkan Sophia Viv menelusuri lorong penjara yang panjang Hingga akhirnya Dia menemukan Sophia yang terbaring dengan tangan terikat Lalu Viv membangunkan Sophia Namun karena saking takutnya Sophia terkejut mengira itu adalah penjaga Viv langsung memeluk Sophia Sophia pun terharu karena ternyata Viv tidak meninggalkannya di sana Karena tangan Sophia terikat Viv berusaha mencari alat untuk melepaskannya dan masuk ke dalam sebuah ruangan Mereka menemukan sebuah pisau bedah Lalu melepaskan ikatan di tangan Sophia Viv yang penasaran dengan ruangan tersebut Mulai berkeliling untuk mencari tahu Hingga akhirnya Dia menemukan kantong mayat di atas tempat tidur yang bertuliskan Rita Viv mulai membuka kantong tersebut Dan sangat terkejut ketika melihat Rita yang telah habis di kuliti Mengetahui fakta sebenarnya Viv ingin segera pergi dari tempat tersebut Namun Sophia memilih untuk menyelamatkan teman-temannya yang lain sebelum pergi Ia tidak ingin lagi menjadi pengecut seperti apa yang dilakukannya dahulu Dan mereka pun berpisah Saat itu kelas lain sedang berlangsung Sophia menerobos memasuki kelas Dan berpura-pura kalau ibu Brazil Menyuruhnya untuk menginstruksikan kepada para gadis Agar membangunkan semua orang di sana Saat itu Viv yang merasa dilema Kembali masuk ke lantai bawah dan memeriksa sebuah ruangan Ia menemukan sebuah TV Dan tanpa sengaja memutar sebuah video Di dalam video tersebut Diketahui bahwa ternyata selama ini mereka semua diternak Untuk dibunuh dan diambil kulitnya Viv sangat marah dan sedih mengetahui fakta tersebut Di sisi lain Sophia berusaha meyakinkan teman-temannya untuk pergi dari tempat ini Namun Ava si siswa rajin Terus saja tidak percaya Dan ingin melaporkan Sophia Tiba-tiba Viv datang dengan menyandra ibu Brixil Ia menjelaskan ke teman-temannya bahwa ini bukanlah sekolah Namun ini adalah peternakan Ia menjelaskan semua yang ia tahu Namun Ava tetap saja ngotot Hingga akhirnya Viv menemukan ada hal yang aneh di leher ibu Brixil Ya benar saja itu adalah sambungan jaritan Dari wajah orang lain yang ia gunakan Akhirnya mereka semua percaya Dan mengurung ibu Brixil di penjara kecil tempat Viv dikurung dulunya Viv pun mengarahkan semua orang untuk pergi dari sana Namun ketika pintu keluarnya dibuka Alarm malah berbunyi Para siswa berlari keluar Namun tiba-tiba penjaga datang dan menyerang Sophia Viv yang pemberani mendorong si penjaga hingga jatuh Namun Sophia sudah terluka karena terkena pisau dari si penjaga Viv memapah Sophia yang terluka Dan masuk ke sebuah ruangan Pak dokter datang dan mengajak Viv bicara Ia berusaha untuk meyakinkan Viv kembali ke sekolah Ia berkata kalau dia hanya ingin membantu Viv Dan membuatkannya rumah Namun Viv yang sudah tahu faktanya Tidak termakan oleh rayuan dari pak dokter Yang mengatakan bahwa Viv berbeda dari gadis lainnya Lalu Viv menjawab Aku sama dengan gadis lainnya Pak dokter yang sudah tidak bisa berkata apa-apa Memerintahkan anak buahnya untuk mencari linggis Namun sebelum itu terjadi Viv dengan percaya diri dan penuh kefrustasian Melukai wajahnya dengan pisau Ya investasi utama si pak dokter telah hancur Wajah Viv sudah tidak bisa digunakan lagi Karena rencana si pak dokter gagal Dan para gadis sudah pada kabur semua Paman dari si Alex Preman yang selama ini mensupport kegiatan mereka Mulai merasa marah Hingga akhirnya Anak buah si Alex menyeret pak dokter ke suatu tempat Lalu beberapa saat kemudian Terdengar suara tembakan dari arah itu Ya sepertinya si pak dokter ditembak mati nih sobat Kesokan harinya Terdengar suara dobrakan dari pintu Yang membangunkan Viv dan Sofia Namun syukurnya Dia adalah seorang polisi Viv dan Sofia keluar dari ruangan tersebut Dengan ekspresi terlihat sangat terharu dan kagum Bahwa Ini adalah momen kebebasan mereka Setelah belasan tahun terkurung Di dalam ruangan tertutup Momen dimana mereka pertama kalinya Melihat sinar matahari Nah gimana nih menurut kalian filmnya sobat dorayaki Seru kan Ada beberapa pesan yang dorayaki bisa ambil dari film ini nih Jadi Kita harus menolong teman sekemampuan kita ya Karena bersatu kita akan jadi lebih kuat Selain itu Suatu saat jika kita butuh pantuan Teman yang bener-bener seorang teman sejati Pasti datang buat nolong kita Nah segitu dulu ya sobat Jangan lupa untuk like, komen, subscribe Dan nyalakan tombol loncengnya Agar kalian bisa mendapat update terbaru dari dorayaki Oke See you di next video Bye bye